Halo sahabat planetarium, apa kabarnya? Bicara astronomi kembali hadir bersama saya Faris Abdul Ajiz. Kali ini kita masih akan membahas salah satu planet di tata surya, yaitu planet yang dikenal dengan keindahan cincinnya, ya planet Saturnus. Planet Saturnus merupakan planet urutan kedua dalam kelompok planet Jophian, atau urutan keenam dalam tata surya kita. Saturnus merupakan planet gas raksasa terbesar kedua setelah Jupiter. Berjarak sekitar 1,4 miliar kilometer dari matahari, atau berjarak sekitar 1,2 miliar kilometer dari bumi kita, atau perlu waktu selama 80 menit untuk cahaya matahari dapat merambat ke Saturnus. Nama Saturnus diambil dari nama Dewa Saturn dalam mitologi Romawi, atau dikenal sebagai Kronos atau Kronus Sang Dewa Waktu dalam mitologi Yunani. Pada budaya Nusantara, tepatnya di Jawa Tengah, dan Yogyakarta dikenal sebagai Batara Kala. Planet Saturnus merupakan planet yang cukup besar. Diameternya mencapai 116.464 kilometer, atau setara dengan 9 kali diameter bumi kita. Sedangkan, volumenya setara dengan 763,6 kali volume bumi. Dalam hal rotasi, planet Saturnus merupakan planet tersingkat kedua setelah Jupiter. Saturnus hanya perlu waktu setara dengan 10,7 jam di bumi untuk berotasi. Sedangkan, untuk lama revolusinya, setara dengan 29,4 tahun di bumi. Mirip seperti Jupiter, struktur planet Saturnus sebagian besar didominasi oleh hidrogen dan helium, memiliki inti yang tersusun dari logam padat seperti besi, kemudian dikelilingi oleh material buatan dan diselimuti oleh hidrogen dan helium. Planet Saturnus merupakan satu-satunya planet planet yang memiliki kerapatan masanya lebih kecil dari kerapatan air. Sebuah benda yang bersukur gas dan memiliki kerapatan seperti Saturnus ini, jika ditaruh di air, maka akan mengapung. Sementara, untuk atmosfernya, banyak terkandung unsur amoniak, acetelin, etana, propan, frostpin, dan metana. Planet Saturnus dikenal dengan cincin yang melingkari planet ini, yang lebarnya mencapai 120 ribuan kilometer dan tebalnya mencapai 10 meter di cincin utamanya. Cincin yang lebar ini sebenarnya tersusun dari 9 cincin utama yang terbentuk atas partikel S. Cincin Saturnus diperkirakan berasal dari serpihan komet, asteroid, atau satelitnya yang hancur, dan melingkar akibat gravitasi Saturnus. Planet Saturnus memiliki banyak sekali satelit alami. Tercatat, terdapat 53 satelit alami yang telah terkonfirmasi dan 29 satelit yang sementara belum terkonfirmasi. Sehingga, total Saturnus memiliki 82 satelit alami dan satelit terbesarnya bernama Titan. Beberapa wahan antariksa telah mengunjungi planet Saturnus. Pada September 1979, Pioneer 11 menangkap citra pertama Saturnus dari dekat. Kemudian, ada Voyager 1 dan Voyager 2 di tahun 1980 dan 1981 yang mempelajari struktur dari sistem cincin Saturnus. Di tahun 2004, Cassini milik NASA menjadi wahana antariksa pertama yang mengorbit Saturnus selama 13 tahun, yang mempelajari planet Saturnus, sistem cincin, hingga satelit Saturnus. Di tahun 2005, prop milik ESA, yaitu Huygens, yang menumpangi Cassini, merupakan yang pertama melakukan pendaratan di satelit alami Saturnus, yaitu Titan. Wahana antariksa ini mempelajari atmosfer dari Titan dan memberikan citra permukaan dari Titan. Itu tadi penjelasan terkait planet Saturnus. Semoga bisa menambah wawasan sahabat. Cukup sekian bicara astronomi episode kali ini. Bagi sahabat yang memiliki pertanyaan atau ingin request topik astronomi apa yang ingin dibahas, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Selama masa pandemi ini, sahabat tidak perlu khawatir. Karena kami akan tetap memberikan informasi terkait astronomi melalui kanal YouTube ini. Di sana, terdapat konten bicara astronomi, bincang santai astronomi, planet vlog, siaran langsung pengamatan malam, dan pengamatan hilal. Sampai jumpa di episode bicara astronomi berikutnya. Salam Planetarium! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!